Putri dan Ratu Eropa suci yang mengalami keajaiban Mari berandai-andai, misalnya kamu seorang raja di abad pertengahan dan memiliki anak, mereka punya dua fungsi Jika laki-laki, dia berfungsi untuk meneruskan tahtamu dan menjadi pemimpin yang kuat Jika perempuan, maka dia adalah bargaining chip Seorang prinses adalah komoditi yang sangat bernilai pada abad pertengahan di Eropa Sebab mempersiapkan pernikahan antar kerajaan bisa mempengaruhi keputusan besar Apakah kerajaan tersebut akan bersahabat atau bermusuhan? Dan tentu ini bisa merubah sejarah Namun bagaimana jika para prinses tersebut memilih untuk melakukan sumpah selibat dan menghindari pernikahan politik? Well, meski tidak semua biografi prinses dan ratu yang saya bahas kali ini Benar-benar memulai selibat mereka sejak awal Namun pengabdian dan kesucian mereka pada masyarakat selalu dikenang sampai sekarang Banyak keajaiban dialami oleh para prinses dan ratu ini Dimulai dari keajaiban mawar dibalik jubah dan Yesus Christus di atas tempat tidur oleh Elizabeth of Hungari Atau legenda Sain Dimfna yang merupakan pelindung penyakit mental dan kecemasan Dimana gerejanya tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mendapatkan kesembuhan jiwa Lalu bagaimana tentang cerita mayat Isabelle of France yang dikisahkan tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan? Kebaikan apasajakah yang sudah dilakukan oleh para prinses dan ratu ini? Berikut adalah sejarah lengkap Prinses dan Ratu Eropa yang Saleh versi SW History Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Elizabeth of Hungari Elizabeth lahir pada 7 Juli 1207 Yang merupakan putri King Andrew II of Hungari dan istrinya Pada tahun 1221 Elizabeth dibawa ke Istana Turingia di Jerman Tengah Untuk dinikahkan dengan Louis IV Meski pernikahan mereka adalah pernikahan politik Namun Elizabeth dan Louis digambarkan sebagai pasangan yang bahagia Louis tidak kecewa dengan istrinya yang suka beramal pada orang miskin Louis percaya bahwa memberikan kekayaan kepada orang yang membutuhkan akan membawa hadiah abadi Elizabeth sangat dihormati di Turingia sebagai orang suci Meskipun dia tidak pernah dikanonisasi oleh gereja Kanonisasi merupakan sebuah proses yang membuktikan Bahwa seseorang telah menjalani kehidupan Dengan kebajikan yang layak untuk dinyatakan sebagai santo Untuk laki-laki atau santa jika perempuan Pada musim semi tahun 1226 Terjadi bencana banjir, kelaparan, dan wabah yang melanda Turingia Louis yang seorang pendukung setia Frederick II pergi untuk mewakili dia ke Cremona Selama suaminya pergi, Elizabeth mengambil Ali kendali urusan di rumah dan membagikan sedekah di semua bagian wilayah mereka Bahkan, Elizabeth juga memberikan jubah serta perhiasan negara kepada orang miskin Kehidupan Elizabeth berubah ketika suaminya, Louis, meninggal karena demam ketika perjalanan bergabung dengan perang salib ke-6 Setelah kematian suaminya, Elizabeth membuat sumpah khidmat mirip seperti sumpah para biarawati Sumpah ini termasuk sumpah selibat untuk tidak menikah Serta kepatuhan penuh kepada bapak pengakuan dosanya Elizabeth lalu disandra di kastil pamannya agar memaksanya mau untuk menikah lagi Namun, Elizabeth memegang teguh sumpahnya bahkan mengancam akan memotong hidungnya Agar tidak ada pria yang menganggapnya cukup menarik untuk dinikahi Elizabeth akhirnya diizinkan pergi dan membangun sebuah rumah sakit di Marburg Dia membangun rumah sakit ini untuk orang miskin menggunakan uang maharnya Di sanalah Elizabeth dan teman-temannya membantu banyak orang sakit Elizabeth sangat terkenal dengan keajaibannya yang disebut Miracle of the Rose dan Jesus Christ in the Bed Keajaiban mawar terjadi ketika dia membawa roti kepada orang miskin secara rahasia Namun, Elizabeth bertemu suaminya, Louis, di pesta berburu Demi memadamkan kecurigaan bangsawan bahwa Elizabeth telah mencuri harta karun dari kastil Louis memintanya untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik jubahnya Pada saat itu, jubah Elizabeth terbuka Namun, ajaibnya Louis justru mendapati pemandangan mawar putih dan merah di sana Di mana hal ini membuktikan kepada Louis jika terdapat tangan pelindung Tuhan Keajaiban Elizabeth selanjutnya adalah Jesus Christ in the Bed Atau Jesus di atas tempat tidur Suatu ketika, Elizabeth meletakkan Helias, si penderita kusta Di atas tempat tidur pribadinya dengan suaminya Ibu mertuanya yang melihat kejadian tersebut Sontak merasa ngeri sehingga mengatakan ini pada Louis Namun, ketika Louis akan melihatnya sendiri Dia sangat terkejut dan diungkapkan sebagai berikut Tuhan yang maha kuasa membuka mata jiwanya Dan bukannya seorang penderita kusta Ia melihat sosok Kristus disalibkan membentang di atas tempat tidur Elizabeth akhirnya meninggal pada 17 November 1231 Di usia 24 tahun Kuil Elizabeth lalu menjadi salah satu pusat ziarah di Jerman Sejak abad ke-14 dan masih berdiri sampai sekarang Sain Dymphna Dymphna merupakan seorang santa Kristen Yang dihormati dalam tradisi katolik dan ortodoks timur Menurut tradisi, dia hidup pada abad ke-7 Dan seorang putri dari Damon Raja kecil Oriel Sementara ibunya merupakan seorang umat Kristen yang taat Kisah Dymphna pertama kali dicatat pada abad ke-13 Dan sang penulis dengan tegas menyatakan Bahwa karyanya didasarkan pada tradisi lisan Yang beredar di masyarakat yang diceritakan sebagai berikut Ketika Dymphna berusia 14 tahun Dia mengkuduskan dirinya kepada Kristus Sayangnya tidak lama kemudian ibunya meninggal Raja Damon sangat mencintai istrinya Yang membuat kesehatan mentalnya menurun drastis saat istrinya meninggal Para penasehat raja mendesak Damon untuk menikah lagi Raja Damon setuju Namun dia mau menikah dengan syarat Jika pengantin wanitanya harus secantik istrinya yang sudah meninggal Pencarian untuk pengantin raja pada akhirnya tidak membuahkan hasil Tragisnya Raja Damon mulai menginginkan putrinya Karena Dymphna sangat mirip dengan ibunya Ketika Dymphna mengetahui niat ayahnya Dia menegakkan sumpahnya dan melarikan diri dari istana Bersama dengan bapak pengakuannya dan dua pelayan terpercaya Bersama-sama mereka berlayar menuju benua Yang akhirnya mendarat di tempat yang sekarang disebut Belgia Dimana mereka berlindung di kota Khil Setelah menetap Dymphna membangun rumah perawatan Bagi orang miskin dan orang sakit di wilayah tersebut Namun ketika dia menggunakan koin dan kekayaannya Untuk membangun tempat perawatan tersebut Damon akhirnya berhasil melacak keberadaan putrinya Damon mengirim orang kepercayaannya untuk mengejar Dymphna Ketempat persembunyian mereka yang akhirnya dapat ditemukan Damon pergi ke kota Khil untuk menemui putrinya Di sana dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh bapak pengakuan Dymphna Damon memaksa putrinya untuk kembali bersamanya ke Irlandia Tetapi dia menolak Damon marah lalu menghunus pedangnya dan memenggal kepala putrinya Dymphna dikatakan berusia 15 tahun ketika dia meninggal Legenda mengatakan bahwa malam saat pembunuhan itu Sekelompok orang sakit jiwa tidur di tempat mereka dibunuh Ajaibnya saat terbangun mereka dinyatakan sembuh Akhirnya pada tahun 1349 Sebuah gereja untuk menghormati Dymphna dibangun di kota tersebut Gereja ini diperluas pada tahun 1480 Karena banyaknya peziarah yang datang dari seluruh Eropa Untuk mencari pengobatan Sejak saat itu bahkan sampai hari ini Kota Khil telah menjadi tempat ziarah Dan perawatan bagi orang sakit jiwa Isabel adalah saudara perempuan Raja Louis IX dari Perancis Dia dianugerahi dengan pendidikan tinggi Dan bisa berbahasa latin Isabel suka menyulam jubah kebaktian Dan sangat senang bekerja untuk orang miskin dan orang sakit Kehidupannya di istana kerajaan Sama persis dengan kehidupan seorang biarawati Isabel memberikan makanan terbaiknya kepada orang sakit Sementara dia makan sangat sedikit Isabel juga suka berpuasa tiga hari setiap minggu Dan semua orang di istana menganggap sang putri sebagai perempuan suci Bulan Maret 1227 Isabel menolak perjodohan Dengan putra Frederick II Holy Roman Empire Meskipun dia sangat ditekan oleh semua orang untuk menerimanya Ketika ibunya meninggal Isabel ingin menarik diri dari istana Guna mengkuduskan dirinya kepada Tuhan Isabel lalu menghabiskan masa pensiunya ke Longchamps Meskipun dia tidak pernah benar-benar bergabung Dengan komunitas agama disana Dia menderita penyakit selama hidupnya Dan penyakit inilah yang mencegahnya Mengikuti aturan hidup para biarawati Isabel bahkan tinggal di ruangan yang terpisah Dari sel biarawati lain Dia menolak menjadi kepala biara Padahal dengan status tersebut Isabel bisa saja mempertahankan kekayaan serta asetnya Sehingga dia bisa mendukung biara dan terus berbagi pada orang miskin Isabel selalu menjaga kedisiplinan untuk diam Dan tidak terlalu banyak bicara Kakaknya Sang Raja juga sering berkunjung untuk menemuinya Isabel meninggal pada 23 Februari 1270 Dan dimakamkan di gereja biara Setelah sembilan hari Tubuhnya digali kembali Menurut legenda agama Mayat Isabel tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan Dan banyak keajaiban dikatakan telah terjadi di kuburannya St. Margaret of Scotland St. Margaret of Scotland adalah putri Inggris sekaligus ratu Skotlandia Margaret kadang-kadang disebut sebagai Mutiara Skotlandia Pada tahun 1066 Keluarga Margaret melarikan diri dari William Sang Penakluk Dan terdampar di lepas pantai Skotlandia Raja Malcolm III dari Skotlandia berteman dengan mereka Dan dengan cepat jatuh cinta dengan putri yang cantik dan suci tersebut Margaret adalah istri yang penuh perhatian Sekaligus ibu yang setia bagi delapan anak mereka Dia seorang ratu yang aktif Dan umat katolik yang sangat taat Margaret tidur sangat sedikit Demi menghabiskan hari-harinya Merawat keluarganya Serta orang miskin Di antara banyak amal yang ia lakukan Margaret mendirikan sebuah ferry Melintasi Vert of Fort di Skotlandia Untuk para peziarah yang berpergian ke St. Andrew Margaret meninggal di kastil Edinburgh, Skotlandia Di antara empat wanita suci dan mulia tersebut Siapakah yang menjadi favorit kalian? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang Untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya